Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya belajar maka SL dasar Nah pada bentuk kali ini kita akan membuat sebuah prompt input yang akan nantinya masuk langsung ke Google Sheet ya jadi bagaimana yang tanya masuk ke message pribadi juga di grup jadi bagaimana secara tanya SL ini bisa langsung meng-input ke Google Sheet ya secara langsung Nah pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah prompt input yang bisa seperti itu ya Oke, langsung saja kita masuk ke pusial basic editor ya Seperti biasa tekan LTF11 Nah disini saya sudah siapkan sebuah user pom Seperti ini ya, ini user pomnya Jadi disini saya sudah siapkan user pomnya Jadi nanti kita akan lebih fokus ke dalam scriptnya ya untuk menyimpan data ini ke dalam Google Sheet Untuk desainnya saya lewati, mungkin nanti saya buat di session terpisah ya, di video terpisah Disini saya ada user pom Itu ada nama, disclaimer, tanggal lahir, dan alamat ya Ada textbook, ini juga option button, textbook, dan juga textbook Jadi ini sangat simple, pom yang sangat sederhana Hanya ada 4 input ya, dan juga satu tombol simpan Nah disini sudah ada sedikit strip, ini untuk style saja, untuk kewarnaan Ini tag kewarnaan, ini belum ada stripnya, ini juga untuk warna, ini juga warna, ini juga untuk kewarnaan ini ya, pemanggilan style ini Jadi kalau dijalankan, akan menghasilkan seperti ini Nah ini untuk pomnya ya, ini untuk pomnya Untuk memudahkan, saya akan buat disini satu buah tombol Disini saya buat satu tombol, dengan save Ini misalnya ini Saya kasih nama Misalkan input Data, seperti ini Lalu input data ini, saya kasih makro Kita buat namanya input Atau sh input Kita buat new Nah disini kita masukkan user pom Satu etik show Kita lagi di klik Ini akan menampilkan si user pomnya Tapi disini belum ada stripnya ya Nah untuk membuat satu buah user pom Dengan database Google Sheet Jadi nanti kita akan gunakan Google Sheet sebagai database Yang pertama adalah kita harus membuat dulu Si database nya Nah untuk membuat database nya Kita masuk dulu ke Google Drive Nah disini kebetulan saya sudah buka Google Drive Disini Selanjutnya kita buat dulu database nya ya Dengan new Google Sheet dan blank spreadsheet ya Nah ini adalah database nya Disini kita akan buat Untuk menyimpan si data yang tadi Misalkan disini kita beri nama Database Atau DB Misalkan Personial Misalkan seperti ini DB Personial Di sini ada nama Kemudian ada apa lagi Kita samakan dulu ya Nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat Ada nama Jenis kelamin Tanggal lahir Dan alamat Nah ini untuk database nya nanti masuk ke sini Sekarang kita balik lagi ke Excel ya Kita coba dulu disi form nya Kita coba dulu disini Namanya misalkan Andi Ini untuk disi kelamin ya Pria wanita Tanggal lahirnya Oh ini belum tanggal lahirnya Kita isi dulu ya Tanggal lahirnya dengan kalender form Oke kita isi dulu si tanggalnya Dengan kalender form ya Kita masuk lagi ke Visual Basic Editor Nah ini double click disini Kalender form nya kita isi dengan TB Tanggal lahir Kebetulan disini namanya Ini adalah TB tanggal lahir Yang ini Kalau kita lihat disini Nah ini namanya TB tanggal lahir Jadi disini TB tanggal lahir Titik text Itu diisi dengan Get calendar Sudah seperti ini Get calendar saja Kita coba dulu Kita coba dulu Misalkan 15 Sudah masuk 15 Misalkan tanggal lahirnya Tanggal 21 21 ya Ini tanggalnya Ini alamatnya Tinggal simpan Nah sekarang kita balik lagi ke Google Sheet Nah ini untuk database nya ya Nah agar bisa Si Google Sheet ini menerima input dari luar Kita harus membuat sebuah API ya Atau Application Programming Interface Kenapa itu API Untuk pengertiannya Teman-teman boleh lihat di Wikipedia ya Untuk pengertian lebih Untuk pengertian lebih jelasnya lagi Kita buat dulu API nya Kita masuk dulu ke tool Lalu masuk ke script editor ya Nah kita buat dulu disini Untuk buat API nya Nah karena disini kita baru akan melakukan input Jadi belum dua arah ya Baru satu arah saja Kita hanya akan gunakan DuPost ya Kita hanya DuPost DuPost ini adalah untuk menerima Post dari luar ya Untuk API nya Pas yang DuPost Misalkan kita akan masukkan Parameter request Request Jadi nanti akan kita kirim request Dari si POM tadi Dari Excel ya Lalu disini kita tambahkan Par SSID Ini adalah untuk SSID tempat kita menyimpan datanya Yaitu yang tadi yang ini Kita copy dulu Nah ini SSID nya Kita simpan disini Oke selanjutnya kita akan Tambahkan parameter lagi Yaitu ada par Nama Sesuai dengan textbox di Excel Par nama itu adalah Request Request Titik Parameter Titik nama Jadi nanti kita akan buat parameter nama Kemudian ada Par JK Itu adalah request Titik parameter Titik JK Lalu ada nanti Par TGL Request Parameter Titik TGL Yang terakhir adalah Par Alamat Itu dari request Titik parameter 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 Alamat Nanti ini untuk Parameternya ya Oke sebelumnya kita buka dulu Si Kita belum buka sheetnya Disini kita buka dulu Part SS adalah Yaitu SpiritSheet app Open by ID ID nya adalah Yang SSID Yang atas tadi SSID ID nya besar Ingat disini Disini Cassie Ctip ya Lalu besar Lalu kecil berpengaruh Nah setelah ini kita akan inputkan si Parameter ini ke dalam si sheetnya ya Yaitu kita langsung SS Titik Append row Ini Rokong T nya adalah Nama Kemudian Jk Tgl Dan alamat Nah ini untuk menyimpan Parameter ini ke dalam Sheet Masalah ini kita akan Memberitahu si Excel ya Kita beritahu si Excel Bahwa si response nya diterima Kita buat dulu objeknya Itu dengan Par JSON Object Object Yang kita akan buat JSON object nya Kita kebawahin Berkelihatan Si dengan status Misalkan status nya adalah Sukses Nah ini untuk JSON object nya Kemudian kita tambahkan disini Par JSON string Itu adalah JSON Stringify Object value nya adalah JSON Object Nah ini JSON object nya Kalau kita buat lagi Satu lagi Par JSON Output Output Itu adalah Content Service Create Text output Output nya adalah JSON String JSON string Kemudian JSON output ini JSON output Output Titik get my type Itu diisi dengan Content Content service Titik my type Titik JSON Kita akan isikan dengan JSON Nah ini Kalau kita return JSON output JSON output Put out O nya kecil Nah ini untuk API nya ya Kita save Misalkan kita beri nama API Excel API untuk Excel Oke Kita save Nah ini untuk API nya sudah beres ya Jadi nanti kita akan mengirimkan sebuah parameter Kesini Kesini Nanti dia akan menerima si parameter nya Lalu dia akan Menyimpan si parameter ini ke dalam Seat disini Setelah itu Si API ini Dia akan mengirimkan JSON object Berupa Ini Status sukses Nah ini tutup API nya ya Ini baru satu jalur Baru post saja Nanti untuk Perluan selanjutnya Kemudian kita akan buat dengan Get nya ya Nah untuk Get ini nanti keperluan nya untuk Edit dan juga update Oke selain ini diberes Kita publish dulu Jangan lupa Kita publish Menjadi web app Ininya anyone Kita deploy Review permission Email nya di klik Book advance Go to API untuk Excel Kita allow Sudah ya Nah ini alamat Si API nya Kita copy Ini Kita copy Oke Kita test dulu Ini pasti error Tidak karena tidak ada Dalam balik Duget ya Nah ini Duget ya Tidak ada Oke kita simpan dulu di Excel nya ya Kita simpan di Excel nya Di sini Kita simpan di sini dulu Si alamat API nya Nah selanjutnya Kita akan Buatkan Begitu kita klik ini Simpan Dia akan mirimkan Parameter ini ke Gugasheet ya Dengan alamat ini Nah untuk memudahkan Di sini saya pisahkan dulu Untuk API nya Disimpan di bawah Kita buat function Function Misalkan Post Post JSON Kita akan terima Parameter header Astring Ini astring juga Seperti ini Ini kita klik ke bawah Nah disini Kita akan buat Object Dim HTTP OBJ As Object Kita set HTTP Object ini adalah Create Object Class nya Win Http Titik Win Http Request Titik 5.1 Nah untuk Class Object nya Kemudian kita Tambahkan Disini Http Oh ini kita Batu ya Parameter UL nya Dim URL String URL ini adalah Yang ini Ini URL si API nya Kita sudah buat Object nya Sekarang kita Masukkan Http Object Open Kita akan Buka Post Dengan URL Yang ini URL Kemudian Ininya Post Nah ini kita Akan buka Si alamat Ini Selanjutnya Kita tambahkan Headernya Kita copy saja Kita paste Nah ini untuk Headernya Nah ini untuk Beritahu bahwa Yang kita gunakan Adalah agent nya Dari Mozilla Dan All content Tipenya Ini Selanjutnya Yang paling penting Nah ini adalah Http Send Nah kita akan Mengirimkan Header ya Header Setelah itu Agar kelihatan Kita akan Sampilkan Debug Friend Http Object Respond Text Respond Respond Text Nah ini untuk Fungsi Post nya Kita akan Tambahkan Di Sini ya Di update Click Jadi begitu Kita klik Ini Kita akan Mengirimkan Si Data yang ada Di textbox Kedalam Si Pasien Ini Misalkan Disini kita Tambahkan Dim status String Status Ini Diisi dengan Post Descent Post Descent Header nya Nanti kita Keringin Header Header Kita buat Dulu Dim Header String Nah Header ini Berisi Header Berisi dengan Tadi Parameter nya Ada Disesuaikan Dengan Yang ada Dalam Sini Di Dalam Sini Nah Ini Ada Nama CK TGL Dan Alamat Ini Parameter nya Jadi Disini Kita harus Disamakan Header nya Ada Nama Disi Dengan Textbook Nama Nah Ini Kemudian Yang kedua Kita pakai Ini Yang kedua Itu ada JK JK ini Disi dengan Dislamin ya Ini sesuai Dengan Si Option button ini Kalau di klik Pria Maka akan Beli Pria Kalau menulis Wanita Kan Wanita Nah Ini Disini Bisa Tambahkan Misalkan Dim JK Astring Lalu Disini Kita buat If If Op Pria Jika dia Memilih Pria Maka JK Ini Diisi Dengan Pria Ya Seperti Ini Lalu Else Kalau bukan Pria Berarti Wanita JK Diisi Dengan Wanita And If Nah Bisa Seperti Ini Nah Ini Jika dia Membeli Pria JK Akan Disi Dengan Pria Tapi Jika Bukan Pria Dia Akan Disi Dengan Wanita Nah Jika Teman Teman Ingin Satu Baris Saja Jika Ingin Lebih Simple Bisa Gunakan I Ya Ini Kita Rubah Dulu Misalkan Jika Ingin Lebih Simple Kita Buat JK Disi Dengan I P P P Pria Lebih Simple Jadi Jika Ini Disi Dengan JK Tambahkan N JK Seti Ini Lalu Yang Lainnya Adalah TGL Ya Tambahkan Parameter Dan TGL Disi Dengan TB Tanggal Lahir Detek Kemudian Kita Tambahkan Lagi Yang Terakhir Ada Dan Alamat Ini Disi Dengan Dan Oh Ya Karena Alamat Ini Ada Tiga Ada Tiga Textbox Jadi Ada Textbox 1 2 Dan 3 Kita Gabung Dulu Ya Sebelum Kita Masukkan Kedalam Parameter Header Kita Gabung Disini Misalkan Kita Buat Dim Alamat A String Alamat Ini Alamat Disi Dengan Textbox TB Alamat 1 Dan TB Alamat 2 Dan TB Alamat 3 Nah ini Alamatnya Di Alamat Ini Dan Alamat Nah ini Sudah Selesai Jadi Kita Kirimkan Descent Header Seti Ini Kita Kita Coba Kita Klik Misalkan Namanya Adalah Andi Jesainya Pria Nah Akhirnya Misalkan 2012 Selamatnya Jalan Baru Nomor 99 Kota Konoha Kasih Ini Ya Kita Klik Simpan Nah Sudah Berhasil Sudah Kita Lupa Tadi Tidak Menambahkan Sebuah Pesan Message Book Kita Lihat Dulu Di Gochit Nah Ini Sudah Masuk Ada Andi Pria Tanggal Ini Alamatnya Sudah Masuk Ini Kalau Lihat Disini Kita Sob Lihat Disini Ini Respon Ini Untuk Respon Ya Respon Belum Masuk Sepertinya Tapi Datanya Sudah Masuk Tapi Respon Ini Masih Setia Ini Belum Berbentuk JSON Masih Kita Lihat Lagi Di Lagi Disini JSON Output JSON Out Coba Lagi Misalkan Kita Lagi Dewi Wanita Yang Akhirnya Adalah Terakhir Ini Misalkan Ini 15 Oktober Alamatnya Jalan Bangun Reja Singaparna Kota Tasikmalaya Kita Simpan Simpan Kita Lihat Lagi Disini Masuk Dewi Wanita Terakhir Ini Alamatnya Walaupun Disini Ada Street Error Di Respon Disini Belum Berbentuk JSON Tadi Belum Ada Pesan Disini Tambahkan Message Box Berhasil Disimpan Kita Coba Lagi Coba Lagi Misalkan Echo Pria Tengah Lihatnya Ada Ini Kita Asal Saja Alamatnya Di Jalan Apa Ya Kebangsaan Timur Nomor 77 Misalkan Jakarta Jakarta Tersimpan Berhasil Simpan Kita Lihat Hasilnya Nah Ini Echo Pria Tengah Ini Alamatnya Nah Itu Bagaimana Kita Membuat Sebuah Prop Input Dengan Database Google Sheet Jadi Dari Disini Kita Bisa Langsung Masuk Kedalam Google Sheet Untuk Script Ini Nanti Script Ini Ini Akan Saya Copy Ke GitHub Yang Nanti Teman Bisa Download Di Deskripsi Jadi Sampai 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 Oke Saya Rasa Untuk Video Kali Ini Sampai Cukup Bagian Teman Teman Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Terima Terima Kasih Dan Jangan Lupa Di Share Dan Di Subscribe Yang Belum Subscribe Oh Ini Salah Disini Ya Ini Ini Set Ini Juga Harusnya Bukan Get Set 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 Mime Type Nah Ini Kita Save Blu Kita Save Kita Abis Lagi New Kita Update Misalkan Kita Coba Lagi Kita Coba Lagi Kita Coba Misalkan Namanya Adalah Soleh Priya Talia Dila Tengah Lari Ini Selamat Misalkan Jalan Mangin Nomor 66 Misalkan Bandung Kita Simpan Berhasil Ya Kita Lihat Respon Setiap Nah Ini Sudah Berbentuk JSON Sudah Berhasil Satu Sukses Berbentuk JSON Ini Baru Input Baru Pause Nanti Kedepan Saya Akan Tambahkan Juga Untuk Edit Update Delete Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya